DPR mulai melakukan fit and proper test kepada calon hakim agung yang akan dipilih. Dalam proses seleksi tersebut, anggota Komisi 3 tidak hanya terpaku pada visi misi dari calon hakim agung. Anggota DPR juga memperhatikan masukan dari masyarakat terhadap rekam jejak calon hakim agung tersebut. Berbagai masukan tadi nantinya akan digabung dengan hasil seleksi yang dilakukan oleh anggota DPR untuk mengesahkan calon hakim agung. Komisi 3 DPR RI melakukan uji kepatutan dan kelayakan pada sembilan calon hakim agung dan tiga calon hakim ad hoc ham di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam asesmen tersebut, Komisi 3 DPR RI mengharapkan masukan dari masyarakat perihal rekam jejak calon hakim sepanjang karirnya. Anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil mengungkapkan, selain integritas dan kapabilitas, masukan dari berbagai elemen masyarakat, khususnya aktivis hukum, juga menjadi bahan pertimbangan Komisi 3 DPR RI dalam menyetujui atau menolak calon hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Jadi di samping track record atau jejak rekam yang dimiliki oleh seorang calon hakim agung, Komisi 3 juga akan menerima masukan dari masyarakat terkait perilaku hakim selama dia menjadi hakim, baik bertugas dimanapun, sehingga ini menjadi catatan untuk Komisi 3 apakah menyetujui atau tidak menyetujui calon hakim agung. Dan tentu saja nanti setelah ini kami akan mengundang Komisi Yudisial untuk menanyakan beberapa hal terkait dengan pengadilan, tapi juga kami akan sampaikan soal calon hakim agung, baik karir maupun ad hoc yang dikirim oleh Komisi Yudisial kepada DPR yang hari ini diuji kelayakannya dan kepatutannya oleh Komisi 3 DPR RI. Nasir Jamil melanjutkan, Komisi 3 DPR RI juga akan mendengarkan pandangan Komisi Yudisial terkait beberapa putusan hakim yang menjadi sorotan masyarakat. Pandangan ini dibutuhkan sebagai studi kasus penegakan kode etik hakim saat membuat putusan. Pandangan ini dibutuhkan sebagai studi kasus penegakan kode etik hakim saat membuat putusan dan kemudian 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 kemud